Punjuk rasa masyarakat Padang, Sumatera Barat menuntut pembubaran sebuah aliran yang dituding sesat diwarnai kericuhan. Masa memaksa masuk kantor pusat aliran tersebut, namun seluruh jemaahnya bisa diselamatkan polisi. Bulan lalu, MUI Sumatera Barat telah memfatwakan bahwa kelompok itu sesat karena menyimpang dari ajaran Islam. Siang malam menangis, mereka siang malam tidak tidur karena anak-anak mereka telah kamu sesatkan. Wahai Daddy, bagi Kut Nabi Persu, bagi Kut Nabi Persu, bagi Kut Nabi Persu. Di awal operasi penuntut pembubaran aliran Al-Qiyadah, warga akhirnya mendobrak gedung berlatih tiga di jalan Dr. Suboboh Padang. Mereka segera mencari jemaah atau anggota Al-Qiyadah yang berada dalam gedung. Namun, belum lagi seorang pun anggota Al-Qiyadah ditemukan, polisi datang. Sebelum orang jemaah kelompok itu pun langsung diperkasi dari gedung dan diamankan di kantor polisi. Seorang anggota Al-Qiyadah berusaha kabur, namun bisa diamankan polisi sebelum diselamatkan. Aksi warga Padang ini dipicu keresahan mereka atas kehadiran polisi Al-Qiyadah yang ajaran-ajarannya dianggap menyimpah. Meski menakui Islam, polisi Al-Qiyadah tidak mewajibkan jemaahnya sholat dan kuasa. Mereka juga tidak mengakui keras sholat Muhammad SAW. Keluarga, bahkan orang tua yang tidak ikut menjadi jemaah dianggap sebagai musuh. September lalu, MUI Sumatera Barat memfatuhkan polisi Al-Qiyadah sesat dan kemarah. Keresahan dan fatwa MUI itu mendorong warga untuk menyerbu gedung yang dicerigai sebagai pusat penyebaran Al-Qiyadah. Kemudian Islam dan Aksatus lagi melatihkan dari Padang, Sumatera Barat.